Jangan takut mencoba hal baru, karena sensasi berbeda dan variasi adalah hal yang disukai suami. Mbak Meida, selingkuhannya suamiku itu agak khayal ya. Istrinya jauh lebih cantik, berpendidikan, memiliki karir dan penghasilan sendiri, tapi sang suami justru selingkuh dengan wanita yang levelnya jauh di bawah istri. Pernahkah mendengar cerita semacam ini? Atau bahkan ibu sendiri mengalami hal ini? Semoga saja tidak ya. Jadi, perselingkuhan itu sangat dekat dengan yang namanya syahwat. Sebuah penelitian mengatakan pria bisa berhubungan intim tanpa harus mengetahui nama dan cerita wanita tersebut. Artinya, asal main saja, pria bisa melakukan itu. Suami ibu itu cenderung bermain-main dengan nafsunya, berbeda dengan wanita. Wanita tidak bisa berhubungan intim jika dia tidak mengenal pria tersebut. Minimal, wanita harus ada ikatan emosional dengan pria tersebut, meskipun sedikit. Artinya, istri cenderung bermain-main dengan emosinya. Ada perbedaan mendasar di sini. Dimana ketika suami mampu memuaskan sisi emosional wanita, maka dia bisa memiliki wanita ini seutuhnya. Sama halnya dengan suami. Ketika ibu mampu memuaskan sisi nafsu suami, maka insya Allah ibu bisa memiliki suami seutuhnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan ibu bisa mencatat nomor konsultasi saya lebih dulu ya. Di 08111 264401. Atau bisa klik chat WhatsApp otomatis di deskripsi video ini. Melalui nomor konsultasi tersebut, ibu bisa menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon. Kemudian menjelaskan detail masalah rumah tangganya seperti apa. Bimbingan rumah tangga di tempat saya bersifat psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu seperti saat ibu curhat pada teman atau keluarganya. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura daya tarik ibu. Median energi di sekeliling tubuh ibu, atau saya menyebutnya sebagai aura, Ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri ibu. Seperti lebih mudah meluluhkan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri, Hingga menarik orang-orang serta situasi yang bisa membantu mempercepat terkabelnya hajat ibu. Setelah aura diperbaiki, saya juga akan membantu memberikan bimbingan mengenai apa yang perlu ibu lakukan. Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal, karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas, dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segera menghubungi saya ya. Kembali lagi pada tema yang kita bahas di awal mengenai apa yang perlu dilakukan istri agar menjadi satu-satunya di hati suami. Yaitu, memenuhi syahwat suami seoptimal mungkin, karena kecenderungan suami memang mengarah ke sana. Ibu bisa belajar untuk memberikan pelayanan yang berbeda. Setting kamar yang berbeda, gunakan aroma mewangian yang tidak biasa dicium suami, dan sebagainya. Intinya, cobalah untuk mengeksplorasi segala hal terkait pelayanan di atas ranjang. Jangan takut mencoba hal baru, karena sensasi berbeda dan variasi adalah hal yang disukai suami. Sebagai istri, jika kita sudah berikhtiar sebaik mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara memberikan kepuasan serta pelayanan terbaik, maka sudah sepantasnya kita pasrahkan pada yang maha kuasa. Apapun yang terjadi setelah kita berusaha lahir batin, maka itu merupakan tantangan bagi istri untuk terus meningkatkan ikhtiarnya. Terima kasih telah menonton!